Bersama kami dari Daring, ada Pak Edy di Cijantung. Selamat pagi Pak Edy. Selamat pagi Pak Timoti. Pagi Pak Edy, silahkan Pak Edy langsung ke Dr. Robert. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi Pak Edy. Saya Pak Edy usia 75 tahun. Saya sudah satu tahun kena penyakit lambung. Hasil kronoskopi dan niliskopi, lambung saya itu banyak kotoran, cairan-cairan, sampai setelah tahun ini diobatin oleh dokter, tidak bisa sembuh. Sekarang makin cairan itu naik ke kerongkongan saya sehingga susuk nafas. Kemarin saya ke dokter, karena dokter tidak mampu mengobatin saya, karena 6 bulan kemarin ada kronok corona ini, saya tidak berani ke rumah sakit. Akhirnya saya dituju ke RSVM, bagian cut through, itu kenapa dokter? Apa ada tindakan apa? Mohon penjelasan. Karena perusahaan sebelah kiri sakit, keren dan susuk nafas akhirnya. Oke, dokter Robert ada yang mau ditanya kepada Pak Edy? Cukup, sebentar dulu Pak Timoti ya. Baik, terima kasih Pak Edy di Cijantung. Yang kedua ini dokter, kita terima dulu telponnya sebelum kita jawab. Keduanya, yang kedua ini ada Pak Roy di Tangerang, Banten. Selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi Pak Timoti, selamat pagi dokter Robert. Pagi Pak Roy, silahkan Pak Roy. Ya dokter, kita mau menanyakan ini mengenai prostat. Apakah kaluan dia itu, lejar prostat itu harusnya membesar? Kalau dia mau membesar, terus tidak mengganggu kita dalam berkemihan, kan tidak ada masalah dok ya. Selama dia tidak mengganggu. Terus, mengapa dia membesar? Dan kalau sampai terjadi kanser, disebabkan oleh kena apa? Dan bagaimana penanggulangan? Oke, maaf kalau saya bertanya Pak Roy sendiri, saat ini usia berapa Pak? 69. Jalan 70. Sudah mau 70 begitu Pak ya? Iya. Oke, Pak Dr. Robert ada yang mau ditanya kepada Pak Roy? Cukup. Cukup ya? Baik, terima kasih Pak Roy di Tangerang, Banten atas pertanyaannya. Kita jawab dulu pertanyaan dari Pak Edy tadi, Dr. Robert. Silahkan dok. Ya, terima kasih Pak Edy, terima kasih Mas Timoti. Jadi, kalau saya tangkap ceritanya, sangat mungkin keluhan yang dirasakan adalah dari lambung ada cairan gitu ya. Cairan itu mungkin kalau saya asumsikan sebagai asam lambung yang naik ke atas gitu ya. Nah, dari hasil kolonaskopi dan dari hasil endoskopi atas, kalau saya dengar tidak ada gambar tumor, tidak ada gambaran ruka. Jadi sesuatu yang sebetulnya mungkin tidak serius, tetapi asam lambungnya naik ke atas. Nah, harus kita telah ahli jauh, apa penyebab asam lambung bisa naik ke atas kalau memang gambar dari lambungnya itu sebetulnya tidak ada sesuatu kelainan organik bermasalah. Nah, satu yang sering kita jumpai adalah faktor psikis. Jadi, kalau sudah kita singkirkan semua faktor organik, tidak ada kelainan struktural dari endoskopi, mungkin kita harus berpikir bahwa jangan-jangan ada faktor lain yang mengakibatkan asam lambungnya naik ke atas. Dalam hal ini adalah kelelahan, misalnya, atau stress emosi gitu ya. Nah, itu hal-hal yang bisa mengakibatkan asam lambung naik ke atas yang tidak akan selesai kalau faktor psikis tersebut tidak kita coba tangani. Jadi, mungkin nanti kalau berobat ke RSTM di bagian gastro, dipastikan lagi apakah memang betul tidak ada kelainan organik, biasanya nanti bisa dikerjasamakan dengan tim bagian psikosomatik untuk bisa melihat apakah memang ada faktor psikis, bukan sakit jiwa ya, psikis, yang kemudian dapat memperberat asam lambung itu naik ke atas yang akan mengakibatkan peluhan nyeri perut atau tidak nyaman di perut yang berulang. Mungkin itu struktur pendekatannya. Kalau kita sudah bisa sikirkan bahwa memang betul tidak ada kelainan organik yang terjadi di badan Pak Ebi. Oke, tadi kalau mengenai kotoran tadi apa ya? Ada kotoran di lambungnya katanya, sampai di operasi. Jadi, kotoran itu mungkin kalau saya persepsikan adalah sisa makanan yang tidak tercerna dengan baik ke bawah. Jadi, gangguan pergerakan dari lambung itu juga bisa mengakibatkan kotoran tersisa, kemudian asam lambung naik ke atas. Nah, hal-hal yang lain tadi, misalnya psikis itu juga dapat mengakibatkan pengosongan lambung itu menjadi terhambat sehingga perut terasa lebih begah, lebih cepat kenyang gitu ya. Pengosongannya jadi terlambat untuk turun ke usus gitu. Nah, hal-hal tadi saya pikir yang pertama kita harus singkirkan dulu. Kalau tadi sudah diendoskopi dan hasilnya semua bagus, normal bagus, mungkin ada baiknya kita juga sudah mulai bisa mengarah atau menilai ada aspek psikis lain yang harus kita coba evaluasi. Oke, baik. Kita jawab pertanyaan dari Pak Roy tadi mengenai prostat tadi. Apakah membesar seiring dengan usia dan bagaimana kalau itu akan menjadi kanker itu prosesnya seperti apa? Apa yang bisa menyebabkan? Silahkan, dok. Iya, dok. Iya, Pak. Jadi, memang benar seiring dengan usia dia akan makin membesar, tetapi yang perlu kita tindak lanjuti adalah kalau dia mengganggu atau dia mengakibatkan gangguan berkemi. Tadi Pak Roy sudah sampaikan, sebetulnya pertanyaannya baik sekali. Kalau tidak membesar, maka yang kita perlu lakukan adalah memastikan apakah pembesaran ini sifatnya jinak atau pembesaran ini sifatnya ganas. Ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan, bisa dengan pemeriksaan lab, atau kalau memang dari dokter di USG melihat bahwa ini ada kecenderungan ganas, akan pasti ditawarkan untuk tindakan biopsi. Mengambil apakah memang ini dibuktikan jinak atau dia ganas. Nah, dokter yang akan menilai berdasarkan tampilan dari USG tersebut dan biasanya dari perabaan di pemeriksaan colok dubur. Itu dia bisa merasa, dokter urologi bisa akan membandingkan ini kecenderungannya ganas atau jinak. Nah, kalau ditanya sebabnya apa, ada banyak kanser itu sampai sekarang kita tidak bisa menunjuk pada satu penyebab utama. Akan beda dengan penyakit infeksi. Kalau kanser itu multifaktorial biasanya, jadi lifestyle, kemudian konsumsi bahan-bahan yang sifatnya radikal bebas, itu hal-hal yang akan meningkatkan risiko untuk terjadi keganasan untuk kanser. Kenapa membesar ya tadi ya? Karena pengaruh dari USG, karena ini bagian dari proses aging, sebetulnya proses penuaan. Mungkin itu yang saya bisa coba jawab ya, Mas. Oke, baik. Dr. Robert Sinto, dokter spesialisme yang ke dalam, terima kasih banyak, dok. Sudah bersama kami pagi hari ini dan menjawab pertanyaan dari pemirsa kami. Tentu saja kami harapkan dokter sehat terus, dok. Kita jumpa lagi di sehat di tengah pandemi berikutnya. Terima kasih, Mas Timoti. Terima kasih, Dr. Robert. Dan kita juga berterima kasih pada Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan. Besok kita hadirkan dokter spesialis emergensi. Jadi kalau Anda mau mengirimkan pertanyaan, bisa Anda lakukan dari sekarang di Instagram kami, di at subindonesia underscore kompas TV. Atau Anda bisa menghubungi kami kembali live interaktif melalui jalur telpon besok pagi. Sudah Indonesia dapat kado manis dari Amerika Serikat berupa fasilitas generalized system preferences atau pembebasan tarif bea masuk untuk barang ekspor Indonesia. Dan Indonesia jadi satu-satunya negara di Asia yang produk bebas bea masuk.